Terima kasih telah menonton Korban masih hidup dan langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan Namun saat sampai di puskesmas korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia Kapolsek menyebut sebelum meninggal R mengalami trauma pasca jenazah abangnya ditemukan mengapung di danau meninjau beberapa waktu lalu Berdasarkan keterangan keluarga dan warga setempat R sangat dekat dengan abangnya dan jarang bersosialisasi bersama warga Ibtu Muzakar menjelaskan sebelum meninggal dunia korban pergi ke kamar mandi dan menghidupkan air kerang Korban kemudian keluar melalui jendela lalu ditemukan keluarga dan kembali ke rumah Setelah itu korban pergi ke masjid untuk sholat namun rupanya ia malah pergi ke bibir danau dan mengaji di sana Warga yang melihat korban kemudian menyuruhnya pulang namun tidak diindahkan Korban lalu menjeburkan diri ke danau Melihat situasi itu masyarakat langsung melapor ke Polsek dan memberi tahu keluarga serta warga lainnya R berhasil ditemukan berselang satu jam kejadian Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia